Pertandingan antara Tuan Rumah Semen Padang EFC menghadapi Persipura Jayapura. Genangan air semakin luas di lapangan stadion ini. Namun tidak menyurutkan semangat dari anak-anak si Kabo Mira. Di hadapan pendukung sendiri di partai pembuka jarum Indonesia Super League. Thibaut atau Titus Buonai dan inilah dia, Boas Salosa. Yang musim lalu mencapai 17 gol dan kali ini sudah mencapai 1 gol. Edward Junior Wilson, kembali Edward Junior. Terlihat lagi-lagi bagaimana semua kesempatan Edward Junior Wilson. Begitu mudah sekali ia bisa masuk melesat ke kotak penalti Persipura tanpa ada pengawalan. Sebuah surprise saya kira. Namun tampaknya ia memaksakan diri. Sementara di sana Hamka sudah siap. Dan juga kita lesak ke Onsenaga. Betul, Yopi. Dalam posisi yang tidak terkawal, Bu. Sampai saja tadi Edward mau berbagi dengan taktiawan. Mungkin bisa berbeda hasilnya. Esteban Vizcarra. Esteban Gabriel Vizcarra. Pemain asal Argentina. Kembali Edward Wilson. Dengan kondisi lapangan yang seperti ini, Yopi sedikitpun tuang. Bisa menjadi gol. Karena lini pertahanan menjadi sulit untuk mengontrol tekanan-tekanan dari lawan. Langgaran. 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 Iya. Arjun Heung berada di kotak penalti Persipu Raja Ebu. Kalau saja oleh Emmanuel Wanggai. David Pagbe. Eli Aiboy yang dituju. Eli Aiboy masukin kotak 16. Dihalau tadi oleh Thibaut. Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. Iya. Hampir saja Eli Aiboy mendapatkan space untuk mengirimkan umpan tarik. Dengan pojok sudah lakukan. Hampir saja David Pagbe mendapatkan sempatan. Hampir saja miskomunikasi, Bu. Antara Bio dan juga Ferdi. Dan saya perhatikan beberapa kali penjaga on Ferdi Ansa agak sedikit panik jika terjadi bola-bola scrimmage seperti ini. Kembali Eli Aiboy. Buang saja oleh Emmanuel Wanggai. Kita nantikan tampaknya ada pemain yang mengalami cedera tampaknya Immanuel Wanggai saat dia melakukan sepakan ancang-ancangnya dan agak serius Yopi. Kita nantikan tampaknya menginjak lubang sehingga engkel kaki kirinya. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sangat sentral sekali. Benar sekali. Begitu mudahnya mengacak-ngacak pertahanan dari Semen Padang. Bali Tibo. Oh, tanggaran dari Pagbe. Sedikit emosional. Buas Salosa yang harus menahan emosi. Mengingat kapten kesebelasan. Kalau musim lalu masih ada kakak Edu. Betul. Karena musim ini dipercayakan Buas Salosa. Sebagai kapten termuda memang Buas itu untuk lebih bijaksana. Tidak mudah terpantik emosi. Ortisan kirimkan bola kepada Buas. Rahmat Rifai. Buas Salosa. Cukup sportif. Buas Salosa. David Pagbe. Esteban Kinskara. Pengain yang masih melalui Pelita Jaya. Pemoleksi 6 gol bersama Pelita Jaya. Di 30 pertandingan. 2.482 menit. Bilang kromi oleh Esteban. Saktiawan kali ini. Masih Saktiawan. Sangat licin. Lapangan. Sulit untuk menguasai bola lebih lama. Dan wis. Oh. Langgaran Edward Wilson. Tidak jalan Yopi dengan ground yang sangat becek seperti ini. Tidak jalan Yopi dengan ground yang sangat becek seperti ini. Kembali Esteban. Junior Wilson. Aha. Tahan di kaki bio. Masih Junior Wilson. Kembali Junior Wilson. Masih Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga. Sebaik Saktiawan. Sebaik Saktiawan. Sekali Edward. Esteban. Baik sekali. Savrudit. Kirimkan saja maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Sebuah. Percobaan, berkotak penalti. Bukan handball. David Pak Bik. Ali Aiboy. Bertarung dengan ortisan. Bertarung dengan ortisan Solosa. Dan Hamka Hamza tampak agak panik. Halau bola jauh. Keluar. Dan semangat. Yuhyun Kuk. Supporter semakin gembu-gebu kembali. Tetap bersemangat. Kemerz. Dan juga. Persatuan supporter dari. Si Kabomira. Yang selalu memberikan. Semangat tersendiri untuk anak-anak Semen Padang. Masih berduel. Andri Novo. Kiralf Angkali. Edward Junior Wilson. Dan untuk pertandingan yang lainnya. Persijab untuk sementara tertinggal 0-1. Atas PSM Makassar. Fenri Movu. Masih Fenri Movu. Masih Fenri Movu. Oh percobaan dari luar kotak final. Terlalu terburu-buru. Fenri Movu. Kalau melihat masih ada. Ali Aiboy di sisi kanan. Saya kira memang ada pilihan. Dari Fenri Movu. Antara. Membagi bola ke Ali. Atau melakukan shooting. Dengan kondisi lapangan yang. Fliat untuk bisa diprediksi seperti ini. Memang. Pilihan spekulasi. Menjadi sangat mungkin dilakukan. Dengan harapan. Bola. Akan bergerak liar. Dan flit. Untuk diantisipasi oleh penjaga gawang. Kurang cermat. Pendangan gawang tadi. Masih baik sekali. KB sepapaknya. Tidak offside. Tidak offside. Ramat terbaik. Samsidar keluar dari sarangnya. Sangat berbahaya. Boasalosa. Vitus Bonai. Gerard Pangkali. Masih dapat diselamatkan oleh Pang Choo Hume. Sangat berbahaya. Samsidar tadi. Dan. Serangan balik. Edward Junior Wilson. Masih Edward. Mencoba menang. Baik sekali sebuah percobaan. Kerjasama antara Saktion Sinaga. Dan juga Edward Junior Wilson. Dari luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana. Dalam situasi yang sangat. Sulit memang untuk. Melakukan pergerakan. Di tengah lapangan. Kondisi yang begitu licin. Namun. Buah syuting yang juga. Hampir saja. Bisa mengoyak. Gawang persipura. Dilesakkan ataupun gak dilepaskan tadi. Oleh Wilson Junior. Hari yang sangat berat. Bagi kedua kesebelasan. Baik Semen Padang. Maupun juga Persipura Jayapura. Melewati. Kondisi lapangan yang. Sangat tidak ideal memang. Ada sedikit dialog. Melihat kondisi lapangan yang. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Bisa dikatakan sangat parah ya Bu. Betul. Dan tadi kita dengar bagaimana. Percakapan bawah. Dengan wasit Oki. Mengatakan bahwa. Lapangan tidak bisa lagi. Dimainkan. Denangan yang begitu banyak sekali. Kondisi ini juga bisa memacu. Ataupun juga membuat pemain mengalami cedera. Cedera Yopi. Karena mereka tidak bisa mengontrol. Situasi yang terjadi di lapangan. Salah satunya hampir saja. Tadi kita lihat. Immanuel Wangai. Salah pijakkan kakinya Bu. Salah menyapu bola. Dia Paulin. Tidak tepat deh. Oh. Lagi-lagi. Sangat sulit. Boas. Baik sekali sebuah syuting spekulasi dari Boas tadi. Hampir saja. Masih untung diselamatkan. Ini Stargawang. Sehingga terhindar lah sementara dari kebobolan. Kenangan yang sangat keras. Betul. 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 Inilah dia Boas Salosa yang hampir saja mencetak gol kedua di pertandingan kali ini. Dan kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Yang Louis Cabes. Dengan sengaja menghentikan laju gerak dari Esteban Gabriel Vizcara. Dan kita lihat Boas dari sudut yang jauh berlari-lari meminta penjelasan kepada Wasis. Tugas baru yang tidak mudah. Bagi seorang Boas. Samping diserahkan mandat sebagai gol getter. Tapi juga menjadi komandan bagi teman-temannya di lapangan. Kalau kita mendengar dari media memang sangat sulit, Bung. Untuk mendapatkan peran baru tersebut. Dengan meeting oleh beberapa lembaga adat di Papua. Untuk menentukan Boas Salosa berhak menjadi kapten kesebelasan. Dan dia kepercayaan dari masyarakat Papua kepada Boas Salosa. Inilah bagaimana proses syuting Boas yang membentur mistar. Dari Samsidar dan bola memantul keluar jauh. Sayangnya tidak ada pemain yang dekat untuk melakukan rebound tadi. Sangat berbahaya memang. Kita lihat sangat berbahaya. Fendri Movu. Tidak ada ketiga tanpa pengen kopi di pertandingan kali ini. Dua diperima oleh pemain Persikura. Yang di sekabes juga bio-kawin. Dan kali ini Fendri Movu sudah di Sinan Padang. Pemain yang mesti melalui di Persiwa Wabena. Pemain yang mesti melalui di Persiwa Wabena. Dengan tampilannya yang baru. Dan proses replay benturan tadi antara Fendri Movu dan juga Gerard Pangkali. Sertiawan. Tempel ketat kali ini oleh Hamka Hamzah. Wang Dai. Dan Louis atau Rahmat Rifai. Dan Louis Kak Bes. Dua pemain lawan. Tampaknya balasan dari Esteban terdapat yang menulis kages. Situasi-situasi seperti ini yang mengundang bahaya bagi kubu lawan. Karena apapun bisa terjadi dari bola-bola set-piece. Ya. Kita saksikan. Justy Nuspay. Disiapkan oleh pelatih Jackson F. Thiago. Untuk menggantikan Titus Bonai. Di menit ke-62 ini. Ya. Titus Pai ini termasuk pemain yang cukup banyak bertanding di musim lalu. 32 pertandingan kalau tidak salah. 33 pertandingan dengan 2.136 menit. Yelakoni. Dengan 6 gol di Liga Indonesia dan 2 gol di Piala Indonesia. Dicetak oleh Yusin Nuspay. Pemain berusia 27 tahun. Ya. Sebuah kontribusi yang cukup baik untuk orang Yusin Nuspay. Pemain yang belum lama mengorbit di Indonesia Super League. Poci. Sedikit emosional Poci. Bangsa tidak berpasangan dengan gua Salosa. Diplot menggantikan peran Alberto Gonsalves. Betul. Namun sejauh ini belum memperlihatkan pemainan terbaiknya. Masih mencari bentuk tampaknya. Mas Matul Fai. Yusin. Tidak bisa berlama-lama memang dengan kondisi lapangannya seperti ini untuk memainkan bola. Sepanjang pertandingan ini hujan selalu deras. Membuyur dan ya Sakti Awan Sinaga. Buang saja tadi. Gerard Pangkali. Terhenti bola. Maksudnya kepada Tinuspay. Sankruddin. Eli Aboy. Ya. Kembali Ortizan Solosa. Eli Aboy berikan kepada Edward Wilson Jr. Oh. Sangat sulit. Menyerah tampaknya Edward. Boci. Berikan jauh kepada Tinuspay. Kita saksikan beberapa pemain asal Samu bersibu. Offside. Rahmat. Rifai. Memang sebelum ataupun beberapa bulan sebelum dimulainya Liga Super ini ataupun misalnya Super League. Tadu ini sempat disebut-sebut tidak memenuhi standar kelayakan. Dan Semen Padang sempat berencana untuk bermain home di Gelora Sriwijaya, Kalembang. Mungkin karena kondisi yang seperti ini, Yopi. Iya. Karena ground yang tidak ideal memang. Membuat verifikasi dari KT Liga. Sempat menyatakan bahwa Stadion ini tidak layak untuk dimainkan. Dan semakin berat tentu saja bagi pertandingan yang kedua antara PSPS dan Persija Jakarta. Dan kita saksikan Dedy Hartono di plot menggantikan Eli Aiboy. Pemain yang musim lalu mencetak satu gol. Dedy Hartono berusia 23 tahun. Apakah keputusan wasit dan tentunya juga berkonsolidasi dengan dua kapten tersebelasan berubah keputusannya yang sempat tadi terhenti. Untuk berkonsultasi apakah melanjutkan pertandingan mengingat hujan deras sepanjang pertandingan. Tidak berhenti sedikitpun. Iya. Dan semakin banyak genangan air di lapangan. Dan Hengki Ardiles dipercaya menjadi deputi kapten dengan tikar Eli Aiboy. Kita lihat bagaimana ekspresi Jackson yang tampak tidak tenang. Karena strategi apapun yang dilakukan oleh kedua pelatih dengan kondisi lapangan yang seperti ini sulit, Yopi, untuk bisa dijalankan dengan baik. Dua pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Tentunya harus berhati-hati. Betul, Yopi. Karena bisa memancing wasitoki memberikan kartu kuning yang kedua alias kartu merah. Dan adalah langkah bijak bagi kedua kesebelasan, kedua pemain, untuk berhati-hati karena kondisi lapangan yang seperti ini. Ya, Betul Zobola ini merupakan pertandingan lanjutan antara Semen Padang menghadapi Persipura-Jepura. Dan kita sudah masukin menit ke-73, skor sentara masih 1-1. Di mana pertandingan ini tadi sempat tertunda karena memang hujan yang mengguyur Kota Padang tidak terhenti sejak siang tadi. Dan mengakibatkan berapa genangan terjadi di lapangan dan membuat pengawas pertandingan. Akhirnya memperhentikan pertandingan dan melalui proses 2x30 menit. Sesuai dengan rules yang berlaku dalam pertandingan sebuah bola. Ternyata pertandingan bisa dilanjutkan kembali walaupun kondisinya saat ini memang agak sedikit-sedikit untuk bisa mengontrol bola melalui permainan bola-bola Dakar. Betul, Zobola. Tapi kita lihat juga masih banyak air yang terdengar di belakangnya. Dan memang ini rentan sekali membuat pemain bisa gampang untuk cedera. Dan kita lihat bagaimana sosok biopolin yang begitu besar pun juga terjatuh dan sedikit mengalami masalah. Ya, luasit Alkidwi Putra tampaknya meminta tim medis untuk memberikan bantuan kepada BIO Paulin. Kita saksikan bagaimana PR BIO Paulin, pemain yang tak tergantikan di barisan pertahanan dari Persibura, Jayapura. Tampaknya sudah membeli isanat untuk minta diganti. Ya, memang dengan kondisi lapangan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana strategi permainan yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini, pemain-pemain bermain secara sporadis sangat sulit untuk mengembangkan teknik apalagi. Ya, sebentar lagi dari kejauhan kita saksikan bahwa hujan masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang. Dan buat Anda yang baru saja menyaksikan jalan pertandingan ini, di mana Stadion Padang tadi berhasil unggul terlebih dahulu di bawah pertama lewat gol yang diciptakan oleh Edward Wilson Jr. Yang merupakan top skor dari divisi utama musim malu dengan 20 gol. Dan langsung dibalas oleh Persibura Jayapura melalui kapten kesebelasan anyarnya. Yang juga menjadi top skor bagi Persibura Jayapura musim lalu yaitu Boas Salosa juga pada babak pertama. Saya saksikan bagaimana penyerangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim Semen Padang. Ya, memang dengan kondisi seperti di antara kita ada bagaimana juga banyak sekali pelanggan-pelanggan yang terjadi. Dan ini menyebabkan begitu sulitnya memang pemain-pemain untuk mengembangkan permainan ini. Ya, Steffi Bonsavia ternyata yang dimasukkan menggantikan PR Bio Paulin. Dan bebas kali ini bagi Semen Padang. Dan juga Bawah Ferdiansyah yang menggantikan peran dari Jenri Pitoy. Di bawah mistan, dan Ayen Pitoy telah hengkang ke Perseman Malapuari. Ya, betul sekali. Kita tahu bahwa Ferdiansyah pemain yang masih muda dan juga menanggung beban yang sangat berat. Menggantikan seorang senior, Jenri Pitoy. Dan saya pikir 3 jam terbang akan bermanfaat bagi dirinya nanti. Yoo Hyun-Koo, pemain lapangan tengah dari Semen Padang, asal Korea. Sebuah kedangan cukup keras kali ini. Kita saksikan bagaimana Yoo Hyun-Koo. Ya, tentunya dengan kondisi lapangan seperti ini, bola-bola set-piece atau bola mati ini memang sangat memungkinkan untuk mencatat gol, untuk membuka peluang. Kita lihat apabila memang bermain dari set-play memang sangat sulit. Apabila juga mereka menggunakan bola-bola bawah atau bola-bola dribble, ini sangat sulit karena selalu bola terhenti oleh Ayen. Stevan Fiskar. Kembali ke kanan berikutnya. Ya, kalau sekali kita lihat beneran-beneran. Bagaimana tadi Fendri Mofu? Masih Fendri Mofu. Bersama melewati Steffi Bonsapir. Hanya masih langsung dengan keuangan saja tampaknya bagi tim Persipura Jaepura. Kita saksikan bagaimana pendukung dari tim Semen Padang, yang memang mendapatkan sebuah tontonan kembali. pertandingan di kasta tertinggi dalam sepak bola Indonesia setelah Semen Padang berhasil promosi musim lalu. yang menempatkan di peringkat 3 di Divisi Utama Indonesia. berhasil promosi. Tentang-tentang di peringkatan kembali. Tentang-tentang di peringkatan kembali. Tentang-tentang di peringkatan kembali. Kesempatan kali ini, Cardi Yansyah berhasil tadi men-tip bola. Ya, Esteban Fiskara berusaha mengejar bola. Ya, perjutan bola tadi antara Esteban Fiskara dengan Rahmat Rifai. Ya, itu saksikan bagaimana Rahmat Rifai. Oh, dia menampak naik sedikit di wajah tangan dari Esteban. Walaupun materi tidak terlalu disengaja. Ya, handball nampaknya. Loasa-loasa. Yang menjadi pencinta gold perdana bagi Persimura Jepura di musim ini. Yaitu musim 2010-2011. Dan ini merupakan musim yang ketiga bagi jarum Indonesia Super League. Dan ini merupakan salah seorang pemain pilar dari tim Semen Padang di era Galatama. Dan juga ketika era Liga Indonesia awal. Niel Maizar yang menjadi pelatih. Walaupun didampingi oleh salah satu legenda lainnya yaitu Suatman Iman. Di posisi direktur teknik. Ya, memang sudah saatnya kita lihat bagaimana juga pelatih-pelatih muda harus diberi kecepatan juga untuk memberikan atau menunjukkan kemampuannya. Dan tentunya kita tahu bahwa selama ini juga Semen Padang memang lebih mengidolakan seorang Suatman Iman. Sebagai pelatih yang begitu banyak mengangkat nama Semen Padang di kancar persiapuan nasional. Pertandingan antara Pes-Pes Pekan Baru menghadapi Persija Jakarta yang juga akan berlangsung di stadion yang sama atau juga di lapangan yang sama di stadion. Haji Agus Salim Kota Padang ini akan dilakukan atau juga dilaksanakan setelah pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana kondisi yang sangat sulit. Ya, kita belum lihat apakah AW1 akan, ya, menganggap bola telah meninggalkan lapangan permainan. Masihkan Ferdian Syah, kesempatan lalu hanya menjadi pelapis bagi seorang Gen Zipitoy. Dan di musim ini langsung menjadi starter setelah penyeguh gawang dari Korea yang menjadi andalan tim Persikura Jakarta musim ini. Kalau bisa tampil, Lukas Mendoen. Masuk menggantikan Rahmat Riffai. Ya, orang begitu banyak nama-nama membiarkan dari persikuran. Kita lihat bahwa mereka juga masih minim sekali pengalaman. Namun, pengantin dari usia 21 persikuran yang sangat pantas di dalam kecepatan juga untuk bermain di kompetisi sekelas DSL. Tidak untuk melakukan regenerasi tentunya. Yuhyun Kuh. Okidwi Putra. Berupakan wasit terbaik jerum Indonesia Super League musim lalu. Dipercaya untuk memimpin jalan pertandingan di malam hari ini. Kembali, Esteban Fiskal. Tindah dari pelirian Jaya Karawang, Yasti. Jaya Karawang pada musim ini telah sempat juga mengikut disleksi di Persibandu. Kepala ke dalam. Kepala ke dalam bagaimana Sajojo Ortisan Salosa. Ya, cukup menarik ya kita lihat bagaimana Sajojo Ortisan yang ditusirkan juga di Persikura. Dan justru melambahkan kepada buaslah bangkap yang diberikan. Adik dari Ortisan sendiri. Ya, dan yang seperti kita ketahui bahwa Persikura Jayapura memang di musim ini tidak lagi diperkuat oleh Sang Maestro. Atau juga seorang legenda hidup bagi persepak bolaan Jayapura atau juga Papua. Yaitu Edward Ipagdalam yang musim ini tidak lagi memperkuat tim dan membela Persi Davon-Davonsoro. Ya, memang pada akhirnya juga saat-saat memang tidak begitu diharapkan oleh seorang Edward Ipagdalam yang sudah menemukan usia. Dia harus mengusur dari skuad Persikura yang memang ini yang dilakukan. Walaupun juga memang kita tahu Edward Ipagdalam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Persikura. Hampir kalau lebih sekat 16 tahun, Edward Ipagdalam menjadi kekuatan dari Persikura Jayapura. Yang berhasil membawa Persikura Jayapura menjadi juara di musim 2008-2009. Iar Luis Khabes kali ini. Pastikan bagi Iar Luis Khabes berusaha untuk melewati Saprudin. Semakin deras hujan. Kita saksikan bagaimana kali ini Iar Luis Khabes kelimpi dalam kotak penalti. Wow, Steffi Bonsafi ya tampaknya. Ragu-ragu dia untuk memberikan umpan atau melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, sedikit sulit Rendra kita lihat bagaimana juga pemain-pemain ingin melakukan tendangan secara baik. Namun pada saat bola berada di dalam air, gedangan air. Inilah yang sangat menyebutkan mereka untuk melakukan tendangan yang baik. Terima kasih telah menyebutkan kembali, Steffi Bonsafi ya. Saktus seragam berikan bola kepada Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. Kekuatan fisik tampaknya menjadi kunci dari para pemain untuk bisa tampil maksimal di sebuah partai yang begitu berat dalam laga malam hari ini. Masih Edward Wilson Jr. Edward Wilson Jr. kali ini Berikan bola kepada Sakti Sinaga Tidak offside Masih Sakti Sinaga Sudah kosong dan masih melebar Dari gaung Ferdianca Iya kita lihat memang Sakti punya kesempatan Melakukan eksekusi namun Sebenarnya kita lihat bagaimana juga ada pemain Dari lini kedua yang datang untuk Meminta umpan yang diberikan oleh Sakti Namun Sakti memilih melakukan tendangan langsung Kita lihat masih Menyamping Dari gawang Ferdin Masih Sakti bagaimana Neil Weiser yang musim lalu menjadi asisten pelatih dari Arjan Yuri Naik pangkat dia musim ini Menjadi head coach dari Semen Padang Yang memang menjadi kekuatan di era Galatama Di tahun 80-an Bali Victor Iqbonevo Sama dengan Pierre Bio Paulin Menjadi pemain asing yang terus dipertahankan oleh pelatih Jackson F. Thiago Musim kedua bagi Jeko Menukangi putih arah hitam Persipura Jepo Ya sebelum mereka ini berputar Kita juga mendengar bahwa terbesar bahwa Sepertinya Jackson tidak akan lagi melatih Persipura Karena memang permasalahan Pembicaraan nilai kontrak yang Tidak menemui kesepakatan Namun akhirnya dia kembali memutuskan Untuk menukangi Persipura Masuki Yuyo Bando Banggai Ya inilah dia pasti Sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti ini Yang akan sering terjadi Dalam partai Becek seperti ini Ya sangat keras Setelah bagaimana Yuyo Yonko melakukan tagging dengan dua kaki Langsung menuju ke Ya Ini sangat berbahaya Tentunya Tepat sekali persen dari Oki Memberikan pelanggaran Bahkan saya pikir ini juga sangat panas Segerikan kartu kuning Sakrudim Kembali membuatkan umpan panjang Kepada Saktiawan Sinaga Dan ada Victor Iqbonevo Masih cukup cekatan Victor Iqbonevo Memain asal Nigeria Ya kita saksikan kali ini Pergerakan yang dilakukan Amka Hamzah Selesai membuang bola Dan datang kali ini Engki Ardiles Umpan ke dalam kotak penalti Sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Vendri Moku Kembali Safruddin Lebar ke dalam bagi Semen Padang Esteban Fizcar Kembali lagi kita lihat Safruddin Bola meninggalkan lama permainan Kebutan tadi dengan Edward Wilson Junior Amka Hamzah Kembali membangga Kembali Hanka Hamzah Dan juga mitra sel bola Kita sudah memasuki Menit ke-86 Di waktu normal Pertandingan bobot kedua Antara Semen Padang FC Menghadapi Persipura Jayapura Dalam laga perdana Bagi kedua tim Di jarum Indonesia Superlombus ini Jauh sekali Jauh sekali Sudah keluar dari gawangnya Sakti Sakti Ortiz Ansalosa Ian Luis Cabez Masuk di kepada Lucas Mandawan tadi Edward Wilson Junior Masuk di Semen Padang Masuk di Semen Padang Di jarak pangkali Berikut dia dengan Yu Kyun Ko Kembali Hanka Artiles Kepada Edward Wilson Junior Hendri Movu Hamka Hamzah Jibakuri Yang dibangun Mengalamankan Daerah pertahanannya Kembali Perdihan Syekh Belum tinggal Keluar permainan Masih Henki Artiles Kali ini Gerald Pangkali Steffi Bun Safiya Ya Perebutan bola Banggaan Tampaknya dilakipan Tadi ada Buasa Losa Kembali Yu Kyun Tu Ya kita lihat Bagaimana peran Dari Yon Ko Sangat Domina sekali Dan waktu Beruang menit Tambah waktu Di Babak kedua Terus nampak Ada mahal Tiga persimpulan Jokuro Di Stadion Haji Agi Salim Kada-kada Yu Kyun Ko Langsung berkembang Dalam kotak penalti Kembali masih ada Victor Ibonevo Sangat sulit Tidak sehat-sehat Mengontrol bola Dino Spai Dino Spai Bali Victor Ibonevo Menghalau bola Terus nampak penalti Terus nampak penalti Seperti Immanuel Wanggai Malam hari ini Ya dengan hilangnya Sosok Edward Ifang Dalam Di tengah Maka Wanggailah Kini yang berperang Untuk mengatikan Sosok dari Ifang Dalam Dan Ternyata juga Kita tahu Kemampuan dari Seorang pemain ini Walaupun mungkin Dia hanya seorang Memutus serangan Dan kurang begitu Sebaik dari Ifang Dalam Untuk memberikan kontribusi Atau passing Terukur kepada Tekan-tekan lainnya Wow Langsung ditutup tadi Oleh Park Chung-Yung Saksikan bagaimana Park Chung-Yung Masih terjatuh Buat tendangan Yang dilepaskan oleh Lukas Mandowen Wasit Okidwi pun terakhirnya Menyukurkan peluitnya Dan pertandingan Antara Semen Padang Menghadapi Persimpunan Jepunan berakhir Dengan skor 1-1 Dimana gol Dari Semen Padang Dicetak oleh Edward Wilson Jr. Dan gol Dari Persimpunan Jepunan Dicetak oleh Boas Salosa Dan jangan kemana-mana Mitra Sopola Kita akan kembali lagi Setelah pesan-pesan Berikut ini Lepuk D 진짜 Sampai jeep jest To selamat menikmati